Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melihat versi CUDA pada GPU atau VGA Nvidia dan cara mengupdate-nya. CUDA digunakan untuk komputasi pada video atau foto editor. Kalian juga akan menemukannya ketika merekam video, streaming, dan lainnya. Tentunya aplikasi terbaru membutuhkan CUDA versi terbaru. Jika tidak di-update, kalian akan menemukan error seperti ini contohnya, yaitu kalian tidak bisa menggunakan fitur hardware accelerate pada aplikasi yang kalian gunakan. Di sini terdapat keterangan bahwa versi sekarang dari driver Nvidia grafis kalian tidak mendukung CUDA versi 9.2. Tentunya untuk mengupdate CUDA menjadi versi terbaru sangatlah mudah, kalian tinggal mengupdate driver dari kartu grafis Nvidia saja. Di sini, pada chain lock dari driver Nvidia, kalian akan menemukan ada penambahan dukungan ke CUDA versi 11.6. Sedangkan, jika kalian menggunakan kartu grafis GPU atau VGA Nvidia, kalian bisa melihat apakah VGA atau GPU kalian mendukung CUDA atau tidak. Dengan menggunakan aplikasi GPU-UZ. Di sini, pada bagian bawahnya, jika terdapat centang, maka kartu grafis kalian mendukung CUDA. Di sini, GTX 960 yang saya gunakan mendukung kemampuan CUDA komputasi versi 5.2. Dan selanjutnya, untuk melihat versi CUDA pada driver yang sedang kalian gunakan, kalian bisa pergi ke Nvidia Control Panel. Kalian bisa langsung pergi ke System Information di sini. Kalian pilih Komponen di sini. Pada bagian CUDA, saya telah menggunakan driver yang sudah menggunakan CUDA versi 11.6. Hanya seperti itu saja cara melihat versi CUDA pada GPU atau VGA Nvidia dan cara meng-update-nya. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!